Air terjun tersebut mengalir turun seperti bima sakti dan menghantam kolam besar dengan keras. Di tengah kolam besar, energi yang kuat berkumpul dalam upaya untuk menerobos tekanan formasi kuno dan membuka jalan keluar. Klan manusia dan klan monster bekerja sama. Inilah satu-satunya cara bagi mereka untuk bertahan hidup. Kemudian, di bawah pemboman 32 kekuatan dahsyat, 32 makhluk itu tiba-tiba merasa bahwa kekuatan takkasat mata yang menekan dari tengah kolam benar-benar diledakkan menjadi ketiadaan di bawah upaya bersama mereka. Karena kekuatan takkasat mata yang menekan dari langit telah hancur, itu berarti mereka benar-benar telah menemukan jalan keluar melalui upaya bersama mereka. Pada saat ini, klan manusia dan klan monster sepertinya telah melihat harapan untuk bertahan hidup dan segera menjadi bersemangat. Haha, ayo pergi. Mengaum, mengaum, mengaum. Gelombang tawar yang dan auman klan monster terdengar terus-menerus. Setelah itu, angka-angka muncul satu demi satu. Huh, dasar sekelompok idiot. Jin Fu, yang berdiri dengan bangga di langit, menatap klan manusia dan klan monster dan mendengus dengan nada menghina. Pada saat ini, seekor naga besar, yang sepertinya terbentuk oleh sungai yang panjang, tiba-tiba muncul di langit di atas kolam besar. Si Feng, si jubah hitam, dan klan monster ada di bawah. Ia melintasi kehampaan dan memancarkan aura yang kuat, seolah-olah seekor naga sungguhan telah turun. Mengaum, naga itu membuka mulutnya lebar-lebar dan meraum ke langit. Raungan naga bergema di seluruh dunia, dan ruang di bawah naga mulai beriak seperti gelombang air di bawah auman naga. Apakah naga air raksasa ini adalah kekuatan dari formasi besar kuno? Ia memiliki aura yang sangat kuat. Si Feng menatap naga besar itu dan berpikir dalam hati. Pada saat ini, naga besar itu mengayunkan ekornya. Ruang di bawah bergetar lebih hebat lagi. Ah! Ah! Mengaum! 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 Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang menyakitkan. Beberapa dari mereka berasal dari klan manusia, tetapi kebanyakan dari mereka berasal dari klan monster. Kemudian, dua sosok klan manusia dan empat sosok klan monster muncul di kehampaan di bawah naga besar itu. Kedua klan manusia dan empat anggota klan monster membuka mata mereka lebar-lebar dan dipenuhi dengan keterkejutan dan rasa sakit yang luar biasa. Kemudian, keenam sosok itu tiba-tiba pecah seolah-olah terbuat dari pasir. Kemudian, mereka menghilang sepenuhnya. Enam makhluk alam demigot berubah menjadi ketiadaan begitu saja. Si Feng, yang berdiri dengan bangga di langit dan menjalankan kekuatan nedernya, menyerap enam kekuatan kematian. Energi dalam dantiannya telah mencapai empat puluh persen setelah melahap kekuatan kematian yang dihasilkan oleh enam makhluk alam demigot. Itu akan mencapai lima puluh persen. Kolam besar di bawah awalnya kosong, tetapi pada saat ini, sosok manusia dan grid demon muncul satu demi satu. Ada lima ahli manusia dan dua puluh satu setan besar. Tampaknya selain dua ahli manusia dan empat iblis besar, manusia dan iblis besar lainnya telah mundur dengan selamat. Namun, ketika mereka mundur, mereka segera merasakan kekuatan tak kasat mata yang kuat melonjak ke arah mereka dari segala arah. Di saat putus asa, mereka buru-buru menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melawan kekuatan tersebut. Mungkin karena semua makhluk yang berani menyerang telah mundur, naga besar di langit menghilang ke udara, seolah-olah tidak pernah muncul sama sekali. Namun, ada dua anggota klan manusia dan empat anggota klan monster yang hilang, yang membuktikan bahwa mereka ada di sini. Sementara itu, pria berjubah hitam di langit berbicara, kalian semua telah mengamati formasi besar kuno ini begitu lama. Apakah kalian semua memperhatikan sesuatu? Petik 2. Suara pria berjubah hitam itu tidak pelan. Jinfu tidak hanya dapat mendengarnya, tetapi Sifeng juga mendengarnya. Namun, dia menambahkan kata, kalian, yang berarti dia tidak hanya bertanya pada Jinfu, tapi juga Sifeng. Formasi kuno ini sungguh luar biasa. Sifeng menghela nafas dari lubuk hatinya. Mendengar kata-kata Sifeng, Jinfu mendengus dengan nada menghina dan berkata, Huh, luar biasa. Tentu saja formasi kuno ini luar biasa. Jika tidak, kita tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga. Anda hanya berbicara omong kosong. Petik 2. Petik 2. Dari kata-kata, nada suara, dan ekspresi Jinfu, Sifeng tahu bahwa dia masih penuh permusuhan. Namun, Sifeng terlalu malas untuk memperhatikan perkataan Jinfu dan sikap Jinfu terhadapnya. Oleh karena itu, lanjutnya, formasi purbakala sudah ada sejak zaman dahulu kala. Harus didukung dengan pasokan energi yang tiada habisnya dari langit dan bumi. Menilai dari naga raksasa yang muncul sebelumnya dan fakta bahwa formasi besar terletak di permukaan air, formasi besar era kuno seharusnya merupakan formasi besar atribut air. Petik 2. Atribut air. Pria berjubah hitam itu terkejut setelah mendengar kata-kata Sifeng. Kemudian, dia perlahan menganggup dan berkata, Nak, jika kamu mengatakannya seperti itu, atribut dari formasi ini seharusnya termasuk dalam atribut air. Petik 2. Lalu bagaimana jika kita mengetahui atribut air? Jinfu mendengus lagi dan berkata. Kemudian, dia menoleh dan memandangi air terjun yang mengalir seperti bimasakti. Jika kita mengetahui ini adalah formasi atribut air beberapa dekade lalu dan memutus sumber air, kita mungkin dapat melemahkan kekuatannya secara bertahap. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, Jinfu menundukkan kepalanya lagi dan menunduk sebelum melanjutkan. Tapi sekarang, air di kolam di bawah cukup untuk terus mengisi kembali energi air dari formasi kuno ini. Petik 2. Perkataan Jinfu memang benar adanya. Namun, Sifeng berkata lagi, setiap formasi mempunyai inti arai. Cara lain untuk menghancurkan suatu formasi adalah dengan menghancurkan inti arai. Setelah inti arai dihancurkan, seluruh formasi akan dihancurkan. Petik 2. Huff. Kamu masih basah di belakang telinga. Apakah Anda hanya tahu cara berbicara omong kosong? Siapa yang tidak mengetahui hal ini? Apa menurutmu aku perlu kamu memberitahuku hal ini? Bahkan cermin ilahi seribu mil saya tidak dapat melihat di mana inti susunannya berada, apalagi orang lain. Petik 2. Tepat setelah Jinfu selesai berbicara, suara pria berjubah hitam itu tiba-tiba bergema. Jinfu, karena anak ini menyebutkan inti formasi, maka itu berarti dia telah mengetahui lokasi inti formasi. Petik 2. Setelah mengatakan ini, pria berjubah hitam itu memandang Sifeng dan berbicara lagi. Nada suaranya penuh kepastian saat dia berkata, aku benar, nak. Petik 2. Mustahil. Sebelum Sifeng bisa menjawab, Jinfu buru-buru menjawab dengan tidak percaya, itu benar. Bahkan kamu dan aku tidak bisa melihat inti arai. Aku punya cermin ilahi seribu mil, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana anak ini bisa melihatnya? Petik 2. Saat dia mengucapkan beberapa kata terakhir, Jinfu meliriknya beberapa kali. Tatapan dan ekspresinya penuh penghinaan. Dia tidak percaya bahwa anak ini dapat melihat inti arai dari formasi kuno ini. Ini benar-benar mustahil. 942. Ben Sao tidak membutuhkan cermin ilahi untuk melihat inti formasi. Petik 2. Nada bicara Sifeng dipenuhi dengan arogansi dan penghinaan. Saat jatuh ke telinga Jinfu, itu sangat menusuk telinga. Jinfu dengan marah berteriak, Kamu. Beraninya kamu tidak menghormati saya dan menghina cermin ilahi saya. Petik 2. Petik 2. Sejak dia mendapatkan cermin ilahi, Jinfu memperlakukannya sebagai harta karun. Saat dia berbicara, tubuh Jinfu memancarkan aura pembunuh. Seolah-olah dia hendak melawan Sifeng. Jinfu, kamu tidak bisa melakukannya. Pada saat ini, suara berat si jubah hitam terdengar. Jinfu menoleh untuk melihat jubah hitam. Apa? Apakah kamu takut aku akan membunuh pria cantik sepertimu? Sudah ku bilang kamu jatuh cinta pada bocah ini, dan kamu masih menyangkalnya. Bagian mana dari diriku yang lebih rendah dari bocah ini? Setelah mendengar perkataan Jinfu, pria berjubah hitam itu berteriak lagi. Suaranya sepertinya dipenuhi aura budak. Jinfu, jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, jangan salahkan aku karena tidak memberimu wajah apapun. Anda, mendengar kata-kata si jubah hitam, ekspresi Jinfu menjadi semakin dingin dan marah. Dia menoleh dan memfokuskan mata dinginnya pada si Feng. Dia menatapnya dengan tajam, seolah-olah dia telah menaruh semua kebenciannya pada si Feng. Itu dia, ini semua salahnya. Orang ini harus mati. Si Feng secara alami merasakan bahwa niat membunuh Jinfu terhadapnya semakin kuat. Dia harus melangkah ke alam demigod sesegera mungkin. Jinfu memiliki cermin ilahi. Dia harus melangkah ke alam demigod sesegera mungkin dan menggunakan teknik membunuh void dari alam demigod untuk melawannya. Kalau tidak, hidupnya tidak akan berada dalam kendalinya. Si jubah hitam berbalik menghadap si Feng, yang berada tidak jauh darinya, dan berkata, Nak, jika kamu dan aku berada di jalan yang sama, maka jangan biarkan aku menebak-nebak lagi karena kamu sudah menemukan mata formasi. Setelah menghabiskan beberapa hari bersama si Feng, si jubah hitam telah memperoleh pemahaman tentang temperamen si Feng. Karena dia mengatakan bahwa dia dapat menemukan mata arai, maka dia pasti benar-benar menemukan mata arai. Tunggu, kata si Feng. Tentu saja, Huang Xiaolong belum ingin memberitahu Huang Xiaolong tentang inti susunannya. Sejauh ini, hanya dua master alam setengah dewa, empat binatang besar, dan gagak hitam yang telah mati. Secara total, ada tujuh gelombang energi kematian, dan cadangan energi Huang Xiaolong hanya mencapai 4 persepuluh. Dia sudah lebih dari setengah jalan menuju terobosan. Pemakaman dewa iblis bukanlah hal terpenting bagi si Feng. Yang dia inginkan sekarang adalah mengisi dantiannya dengan energi dan memasuki alam pesilat setengah dewa. Karena dia menginginkan energi, dia membutuhkan makhluk yang lebih kuat untuk mati guna mencapai tujuannya. Sekarang, bagaimana dia bisa memberitahu mereka lokasi inti Arai? Ketika saatnya tiba, mereka akan bertindak sesuai dengan tujuan mereka. Mereka tidak akan peduli jika dia memiliki cukup energi untuk memasuki alam demikot. Ketika Jinfu mendengar si Feng berkata, tunggu, dia kembali memasang ekspresi menghina. Tidak jauh dari sana, dia mencibir pada si jubah hitam dengan suara yang bisa didengar si Feng. Kamu mendengarnya? Bukan. Huh, tunggu. Anda hanya menggertak. Bahkan Anda dan saya tidak dapat menemukan Arai. Bagaimana dia bisa? Dia bukan pembual. Karena dia bilang kita harus menunggu. Kenapa kita tidak menunggu? Kami sudah menunggu berbulan-bulan. Mengapa kita terburu-buru? Kata si jubah hitam. Huh, Jinfu mendengus lagi saat mendengar si jubah hitam masih membela huang siaolong. Mengaum. Saat itu, auman binatang buas yang luar biasa keras dan memekakan telinga terdengar dari bawah. Raungan itu penuh dengan kesedihan, kebencian, ketidakberdayaan, dan rasa sakit. Raungan itu datang dari seekor kadal besar berwarna ungu dengan dua sayap di punggungnya. Pada saat ini, kadal ungu bersayap telah menghabiskan seluruh kekuatannya di bawah energi yang kuat. Itu seperti lampu yang kehabisan minyak. Setelah mengaum, kepala besar kadal ungu itu terkulai ke bawah menuju permukaan air. Tubuhnya yang besar benar-benar lemas saat ini. Segera, Si Feng merasakan gelombang energi kematian. Dia buru-buru mulai melahapnya. Adapun kadal ungu besar, tubuh besarnya segera berubah menjadi butiran pasir kecil di dalam formasi kuno. Ia menerobos formasi dan menghilang tanpa jejak, berubah menjadi abu. Setelah melahap energi kematian iblis besar, energi dalam dantian Si Feng telah mencapai 50%. Melihat iblis besar lainnya terbunuh dan susunan kuno tidak rusak sama sekali, wajah Jin Fu menjadi gelap. Dia berkata kepada si jubah hitam, kami meremehkan iblis besar. Sepertinya kita benar-benar meremehkan formasi besar yang dibuat oleh seorang ahli di alam pangkat dewa kuno. Bahkan jika formasi itu sudah rusak seiring berjalannya waktu dan kekuatannya lebih rendah dari sebelumnya, itu tetap bukan sesuatu yang bisa kita lakukan sebagai halfgat menentang. Jika ini terus berlanjut, ikan-ikan di bawah ini akan musnah satu persatu. Upaya kita juga akan sia-sia. Ketika dia selesai berbicara, ekspresi kengganan muncul di wajah Jin Fu. Mari kita tunggu sebentar lagi. Setelah mendengar perkataan Jin Fu, pria berjubah hitam itu berbicara lagi. Suaranya terdengar agak tenang dan tenang. Melihat dirinya mampu menjaga ketenangannya, Jin Fu pun merasa tidak senang. Dia berkata dengan dingin kepada pria berjubah hitam itu, kamu. Kamu benar-benar kesurupan. Bagaimana kamu bisa mempercayai omong kosong pria itu? Subjenis apa yang dia berikan padamu? Mendengar Jin Fu menyebutkan ini lagi, si jubah hitam mengabaikannya. Jubah hitam di kepalanya bergerak dan dia menghadap si Feng. Sepertinya dia sedang melihat si Feng. Namun, si Feng masih menunduk. Menurut energi kematian makhluk alam demigot, tiga demigot lagi akan terbunuh dan dia akan mencapai 60 persen energi dantiannya. Setelah 15 demigot terbunuh, energi di dantiannya akan cukup. Sekarang, dantiannya yang mesum sebenarnya membutuhkan kematian begitu banyak demigot agar dia bisa berhasil. Memikirkan hal ini, wajah si Feng tidak bisa menahan senyum. Jika dia tidak datang ke benua Wastelen, dia tidak akan mampu mencapai jumlah energi yang sama sepanjang hidupnya di benua Tianheng. Ah! Mengaum! Mengaum! Pada saat itu, Auman Enggan seorang pria terdengar bersamaan dengan Auman kedua binatang itu. Suara pria itu menyakitkan, tapi terdengar indah bagi si Feng. Kemudian, tiga energi kematian yang meningkat segera dilahap oleh teknik dunia bawah Jiuyu yang dioperasikan si Feng. Energi dalam dantian si Feng dengan cepat mencapai 60 persen. Dia selangkah lebih dekat untuk menjadi seorang demigot. Dalam formasi kuno di bawah, ketiga sosok itu tiba-tiba pecah dan berubah menjadi abu. Hanya tersisa empat pembangkit tenaga listrik manusia. 25 setan besar yang asli juga telah dikurangi menjadi 18. 943 Sekarang, kita harus memikirkan solusinya secepat mungkin. Jika ini terus berlanjut, semua usaha kita akan sia-sia. Jinfu menjadi semakin cemas ketika dia melihat satu ahli dan dua iblis besar telah mati, dan empat ahli yang tersisa serta 18 iblis besar semakin lemah. Si jubah hitam tidak bisa menahan amarahnya lebih lama lagi. Dia berkata kepada si Feng, Wah, sudah lama sekali. Bisakah Anda memberitahu kami di mana inti arai sekarang? Jika si Feng memberitahunya lokasi inti arai, dia dapat menyampaikan informasi tersebut kepada para ahli dan iblis besar sehingga mereka dapat menyerangnya dengan sekuat tenaga. Jika tidak, bahkan jika mereka mengetahui lokasi inti formasi, mereka mungkin tidak dapat menghancurkan inti formasi dan menghancurkan formasi besar era kuno. Setelah mendengar kata-kata si jubah hitam, si Feng berkata dengan acuh-ta'acuh, Tunggu sebentar lagi. Energi didantiannya belum penuh. Bagaimana dia bisa memberitahu mereka di mana arai kor berada? Bagi si Feng, mencapai alam pesilat setengah dewa jauh lebih penting daripada memasuki pemakaman dewa iblis. Bahkan jika dia ingin memasuki pemakaman dewa iblis bersama mereka, dia harus cukup kuat untuk bersaing dengan mereka. Kalau tidak, dia akan dibunuh oleh mereka ketika dia melihat harta karun itu. Adapun orang-orang dan iblis besar yang terperangkap dalam formasi kuno, mereka datang ke sini untuk membunuhnya. Mereka pantas mati. Dan para iblis besar itu adalah binatang iblis yang ganas. Dasar bocah nakal, beraninya kamu berpura-pura di depanku. Tunggu sebentar, aku tidak menunggumu. Jinfu berteriak tidak sabar. Kemudian, cermin seribu mil menyinari si Feng. Tiba-tiba, cermin ilahi seribu mil mengeluarkan seberkas cahaya hijau, menyinari si Feng. Anda, melihat Jinfu menyerangnya dengan cermin seribu mil, wajah si Feng menjadi dingin. Dia membentuk pedang dengan tangan kanannya dan hendak melakukan skill tempur demigod, void sword kill. Lingkaran emas muncul di tubuh si Feng untuk melindunginya. Ruang kosong. Saat si Feng hendak mengucapkan dua kata ini, bayangan besar tiba-tiba muncul di depannya. Bayangan Pangzi dengan cepat menjadi jelas, memperlihatkan penampilan penuhnya. Itu adalah lonceng bumi ilahi, yang juga merupakan artefak tempur setengah dewa. Lonceng bumi ilahi berdiri di depan si Feng. Segera, lampu hijau dari cermin seribu mil menyinari lonceng bumi ilahi. Ledakan, lonceng berbunyi dari divine earth bell, menyebabkan ruangan bergetar. Gelombang suara yang kuat menyapu ke depan, dengan cepat menyebarkan cahaya hijau dari cermin ilahi seribu mil. Bahkan mengguncang tubuh Jinfu. Karena lengah, sosok Jinfu terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Jinfu hanya berhenti ketika dia berada sepuluh kaki jauhnya di udara. Dia berteriak dengan dingin, kamu, anda benar-benar menyerang saya karena dia. Tidak diketahui kapan sosok pria berjubah hitam itu menghilang. Secara bertahap, sosok hitam muncul di divine earth bell, dan kemudian secara bertahap mengembun menjadi jubah hitam. Si jubah hitam berkata, sekarang keadaan sudah menjadi seperti ini, bahkan jika dia tidak tahu di mana inti arai berada, apa gunanya membunuhnya. Jika dia tahu di mana arai kor berada, maka anda telah membunuh seseorang yang dapat membantu kami. Huh, jika dia tahu, lalu mengapa dia ragu-ragu. Beraninya dia mempermainkanku di depanku. Dia pantas mati. Jinfu berkata dengan dingin. Karena Ben Sao mengatakan di mana arai kor berada, maka dia tahu. Percaya atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan Ben Sao. Ben Sao akan mengingat apa yang kamu lakukan hari ini. Pada saat ini, suara muda dan dingin terdengar. Si Feng melayang ke arah lonceng bumi ilahi dan berdiri di samping si jubah hitam. Sosok Jinfu, yang telah diblokir oleh Divine Earth Bell, sekali lagi terungkap padanya. Kata-kata si Feng secara alami jatuh ke telinga Jinfu. Setelah mendengar kata-kata si Feng, wajah dingin Jinfu berubah menjadi dingin. Dia berkata, kamu pikir kamu bisa membalas dendam padaku. Si Feng mengabaikan Jinfu dan berkata kepada si jubah hitam, beri aku waktu, paling lama dua jam, dan aku akan memberitahumu di mana inti arai berada. Kekuatan dan aura empat orang dan delapan belas monster dalam formasi kuno semakin lemah. Semakin sulit bagi mereka untuk menolak. Setelah dua jam, seharusnya tidak ada masalah jika dua belas orang lagi meninggal. Ini, pria berjubah hitam itu menundukkan kepalanya lagi dan melihat ke-22 sosok dalam barisan di bawah. Jika dua jam berlalu, kemungkinan besar ke-22 makhluk hidup akan mati dalam susunan kuno ini. Kemudian, si jubah hitam berkata kepada si Feng, wah, jika kamu benar-benar tahu di mana inti arai berada, maka cepatlah. Jika tidak, jika ini terus berlanjut, mereka semua akan mati. Bahkan jika kita tahu di mana arai kor berada, itu akan sia-sia. Saya tidak punya senjata ilahi lagi untuk membuat jebakan sebesar itu. Saat si jubah hitam selesai berbicara, serangkaian raungan menyakitkan datang dari formasi kuno di bawah. Mengaum. 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 Raungan kesakitan datang dari lima monster. Tampaknya kekuatan mereka telah mencapai batasnya. Segera, si Feng merasakan kekuatan kematian dari lima monster. Jiuyu mengaktifkan teknik dunia bawahnya lagi. Melahap. Segera, tubuh lima monster, yang berada di akhir hidup mereka, hancur dan berubah menjadi abu di formasi kuno. Setelah melahap kekuatan kematian dari lima monster, energi dalam dantian si Feng telah mencapai 70%. Si jubah hitam memandangi lima monster yang mati dan merasakan sakit di hatinya. Para binatang besar dan pakar manusia ini semuanya terpikat ke dalam formasi ini oleh Jin Fu dan dirinya sendiri. Mereka bahkan telah mengorbankan artefak dewa yang rusak dalam prosesnya. Saat ini, hati pria berjubah hitam yang baru saja merasakan sakit hati, merasakan sakit hati lagi. Seekor singa ungu besar, yang seluruh tubuhnya ditutupi sisik ungu dan berkilau dengan kilau ungu, sekali lagi jatuh lemas. Selanjutnya, ia mengikuti jejak para Great Demon sebelumnya, berubah menjadi abu dan debu. Pada saat ini, si Feng sangat gembira. Dia telah melahap kekuatan kematian lainnya. Energi dalam dantiannya telah mencapai 80%. Selama enam monster lagi mati, energi di dantianku yang gila akan hampir habis. Si Feng melihat ke bawah lagi. Dia kebalikan dari si jubah hitam. Si jubah hitam berharap para ahli dan monster ini bisa bertahan. Si Feng, sebaliknya, sangat menantikan kematian mereka. Mengaum. Ah. Kemudian, dibawah ekspektasi si Feng, orang lain, monster, tidak dapat bertahan dan berubah menjadi abu. Setelah melahap dua kekuatan kematian lagi, energi dalam dantian si Feng meningkat lagi. Hampir 90%. Si Feng bergumam pada dirinya sendiri ketika dia merasakan energi di dantiannya. 944. Di Divine Earth Bell, si jubah hitam merasakan bahwa si Feng telah menoleh untuk melihatnya. Dia segera menatap si Feng dan bertanya, bisakah Anda memberitahu saya di mana mata formasi itu sekarang? Ya, si Feng menganggup dan berkata. Energi dalam dantian si Feng hampir mencapai 90%. Adapun tiga ahli suku manusia dan sebelas iblis besar yang tersisa, kekuatan dan aura mereka semakin lemah. Jika dia menggunakan pedang kehampaan, dengan kekuatannya saat ini, seharusnya tidak ada masalah baginya untuk membunuh dua makhluk pesilat setengah dewa yang lemah itu. Jika dia melahap energi kematian dan darah dari dua mayat pesilat setengah dewa yang utuh, energi dalam dantian si Feng pasti akan mencapai kesempurnaan agung. Budidaya bela diri si Feng semakin dekat dengan kesempurnaan agung kaisar bela diri bintang sembilan. Tidak butuh waktu lama sebelum dia mencapai alam pesilat setengah dewa. Si Feng secara alami ingin memasuki pemakaman dewa iblis untuk mencari peluang dan membuat terobosan lebih lanjut dalam budidaya bela diri. Oleh karena itu, pemikiran si Feng sama dengan pemikiran si jubah hitam. Jika mereka ingin memasuki pemakaman dewa iblis dan menghancurkan formasi kuno, mereka harus meninggalkan lebih banyak makhluk demigod dan mengumpulkan kekuatan mereka untuk menyerang mata formasi bersama-sama. Hanya dengan begitu mereka akan mempunyai kesempatan yang lebih baik. Di sisi lain, wajah Jinfu masih penuh kebencian. Setelah mendengar percakapan antara si Feng dan si jubah hitam, dia memandang si Feng dengan kebencian. Jelas, jika lokasi mata formasi yang disebutkan si Feng benar, itu akan baik-baik saja. Jika lokasi mata formasi salah, Jinfu pasti akan berpikir bahwa si Feng mengada-ada. Kalau begitu, Jinfu pasti akan membunuhnya. Namun, jika lokasi mata formasi yang disebutkan si Feng salah, sulit untuk mengatakan apakah si jubah hitam masih akan membantunya memblokir serangan Jinfu. Formasi kuno ini cukup kuat. Saya yakin orang yang mengaturnya lebih kuat dari yang bisa kita bayangkan. Namun, orang yang mengaturnya bukanlah ahli formasi. Formasi kuno ini telah melewati bertahun-tahun dan rusak. Ini tidak sebaik dulu. Faktanya, banyak sekali kekurangannya. Kata si Feng. Kemudian, si Feng membentuk pedang dengan tangan kanannya dan menunjuk kegenangan air besar dalam formasi kuno di bawah. Dia berkata, Bumi Janji Tengah, Logam Gengsin Barat, Kayu Jiayi Timur, Api Ching Ding Selatan, Air Jigui Utara. Formasi ini lahir dari air lima elemen, air dari air. Mata formasi ada di utara. Saat si Feng selesai berbicara, pedang ki yang putih dan tajam segera keluar dari jari pedangnya. Seperti meteor putih, ia dengan cepat menembus permukaan kolam besar di bawahnya. Si Feng telah menyadari bahwa mata formasi dari formasi besar kuno ada di sini. Pedang ki putih pekat tiba dalam sekejap mata dan mendarat di permukaan air di ujung utara kolam besar. Segera, simbol misterius seukuran telapak tangan yang memancarkan aura kuno dan terpencil muncul di permukaan air. Untuk sementara waktu, seluruh kolam besar sepertinya telah terstimulasi. Seolah-olah badai telah terjadi, dan ombaknya bergejolak dengan dahsyat dan ganas. Benar saja, itu adalah mata formasi. Rune itu adalah mata dari formasi. Pria berjubah hitam itu berteriak kaget saat melihat gerakan kekerasan yang terjadi pada formasi kuno di bawah. Huh, dia menebaknya dengan benar. Menatap Jin Fu, dia mendengus dengan nada menghina. Mata Si Feng tertuju pada Rune kuno yang muncul di permukaan air. Itu jelas sebuah Rune, tapi Si Feng merasa dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Si Feng ingin mengingatnya, tetapi di bawah pengaruh kekuatan misterius, dia tidak dapat mengingatnya sama sekali. Sebaliknya, pikirannya terguncang karenanya. Sepertinya Rune ini sama sekali tidak ada di dunia ini. Pada saat ini, jubah hitam sepertinya telah mengetahui apa yang sedang dilakukan Si Feng saat ini. Dia bingung dan berkata, Wah, Rune misterius itu ditinggalkan oleh Dewa Sejati Kuno. Itu bukanlah sesuatu yang Anda dan saya dapat lihat dan ingat. Jangan mencoba mengingatnya dengan paksa. Hati-hati dengan reaksi baliknya. Ternyata Rune kuno peninggalan Dewa Sejati Kuno masih begitu mendominasi setelah sekian lama. Tidak ada yang bisa mengingatnya. Sepuluh Rune yang mewakili sepuluh hukum langit dan bumi yang pernah diaperoleh seharusnya juga berasal dari zaman kuno. Namun, Rune kuno itu sengaja ditinggalkan di dinding batu oleh seseorang. Itu pasti telah diberikan kepada orang lain atau memiliki kegunaan lain, jadi tidak masalah baginya untuk mengingatnya. Kekuatan Dewa Sejati Kuno sangat misterius. Saat si Feng berpikir, suara si jubah hitam bergema di formasi besar kuno di bawah. Mata formasi berada di ujung paling utara dari formasi ini. Jika kamu ingin hidup, serang mata formasi dengan seluruh kekuatanmu. Setelah mata formasi dihancurkan, formasi ini akan rusak. Di dalam formasi kuno, tiga ahli manusia dan sebelas iblis besar berada di tengah gelombang yang berjatuhan dan bergelombang. Pada saat ini, ketika mereka mendengar suara tua dan serak, mereka buru-buru melihat ke arah paling utara. Satu demi satu, sosok-sosok muncul dengan cepat menuju ujung utara. Saat ini, mereka tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Yang ingin mereka lakukan adalah meninggalkan tempat ini dan terus hidup. Namun, ada seekor kelabang hitam besar dengan banyak kaki di bawah tubuhnya. Ia telah menghabiskan seluruh tenaganya dan seperti pelitai yang kehabisan minyak. Kemudian, tubuh besarnya hancur dan berubah menjadi abu. Setan besar lainnya telah mati. Si Feng tentu saja tidak akan membiarkannya pergi. Dengan bantuan keterampilan dunia bawah Jiuyu, energi kematian lainnya dilahap. Setelah melahap energi kematian ini, dan Tian Si Feng, yang telah bergabung dengan api suci, telah mencapai 90% energinya. Dengan hanya 10% lebih banyak, dia akan mencapai alam penuh. Salah satu iblis besar telah mati, tetapi tiga ahli yang tersisa dan sepuluh iblis besar semuanya muncul di ujung utara kolam besar itu. Si Feng melihat bahwa di antara tiga ahli suku manusia, si jenius dari suku gagak hitam, Taring Putih, yang mengenakan bulu hitam, masih hidup. White Fang adalah orang pertama yang terpikat ke dalam formasi besar kuno ini. Banyak ahli iblis besar dan suku manusia yang masuk kemudian telah meninggal, tapi dia masih hidup. Selain mantel bulu hitam di tubuhnya yang sekuat artefak semi-ilahi, kekuatannya juga luar biasa meski usianya masih muda. Bagaimanapun, dia dikenal sebagai jenius nomor satu di hutan belantara luas. Pada saat ini, tiga ahli suku manusia dan sepuluh iblis besar telah melihat jimat kuno melayang di atas air. Kemudian, mereka mengumpulkan seluruh kekuatan mereka dan menggunakan seluruh energi di tubuh mereka untuk melancarkan serangan terkuat yang mereka bisa saat ini menuju jimat kuno. Pada saat ini, si jubah hitam, yang sedang melihat ke bawah dari kekosongan, berkata, sekarang adalah saat yang paling kritis. Ayo kita bergerak. Setelah pria berjubah hitam selesai berbicara, dia menginjak di fine earth bell dengan sekuat tenaga. 945 Di dalam arai kuno, para ahli klan manusia dan monster besar menyerang Rune Mark dengan sekuat tenaga. Jubah hitam menginjak lonceng bumi ilahi, dan gelombang suara yang bergetar menyapu ke bawah. Pada saat yang sama, si jubah hitam berteriak dengan suara rendah, malam menyapu bayangan gelap. Sebuah kekuatan misterius muncul dari pria berjubah hitam itu. Kemudian, bayangan hitam muncul dari pria berjubah hitam itu. Itu menghilang dalam sekejap. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Itu pasti melesat ke bawah untuk mematahkan arayai. Ketika si feng melihat bayangan hitam yang keluar dari tubuh si jubah hitam, dia berseru, keterampilan tempur pesilat setengah dewa. Keterampilan tempur demigot jarang terjadi. Bahkan Yanqi, pemimpin klan dari klan Yan, yang bertarung melawan si feng malam itu, tidak pernah mengembangkan keterampilan tempur pesilat setengah dewa. Tapi lelaki tua berjubah hitam itu telah menggunakan skill lain selain killing void sword. Si feng tidak tahu seberapa kuat keterampilan ini, tapi dia merasa bahwa keterampilan tempur pesilat setengah dewa ini sangat cocok untuk si jubah hitam. Itu pasti berasal dari sumber yang sama dengan teknik penyembunyian misterius yang dikembangkan orang tua itu. Yang satu bersembunyi sementara yang lain menyerang. Jubah hitam meluncurkan serangan gelombang suara dari lonceng bumi ilahi dan malam penyapuan bayangan pembunuh. Kemudian, Jin Fu menggerakkan tangan kanannya, dan cermin ilahi seribu mil yang sangat dia banggakan berbalik dan menghadap ke bawah. Kemudian, seberkas cahaya hijau yang sangat padat, padat, dan kuat keluar dari cermin ilahi seribu mil. Ia melintasi kehampaan dan menyinari mata aray. Membunuh pedang void. Pada saat ini, si Feng, yang sudah mengembunkan pedang di tangan kanannya, berteriak dengan suara rendah. Kemudian, jarinya menusuk ke bawah seperti pedang pembunuh. Seketika, niat membunuh tak berbentuk dan niat pedang tak berbentuk muncul di bawah jari si Feng. Kemudian bergetar ke bawah. Kemanapun niat pedang tak kasat mata itu lewat, retakan hitam yang panjang dan ganas muncul di angkasa. Setelah beberapa hari, keterampilan si Feng bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, si jubah hitam, yang berdiri dengan bangga di samping si Feng, berseru kaget. Dia tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa hari setelah dia memberikan pedang pembunuh void kepada anak ini, anak ini telah memahami keterampilan ini sedemikian rupa. Dia tidak jauh dari menguasainya. Secara logika, dia hanya memiliki kekuatan kaisar bela diri bintang sembilan. Setelah menggunakan jurus membunuh yang kuat seperti Annihilation Void Sword, kekuatannya seharusnya sudah habis. Namun, anak ini terlihat penuh energi dan semangat. Dan Tian si Feng yang menyatu dengan api suci sungguh luar biasa. Bagaimana dia bisa dinilai dengan akal sehat? Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kaisar bela diri bintang sembilan biasa? Huh, Anda benar-benar mengajarkan keterampilan tempur setengah dewa, Void Sword, kepada bocah ini. Bagus, sangat bagus. Aku memintamu untuk melakukannya. Kamu tidak jubah. Hari ini, aku, suamimu, akhirnya tahu. Ketulusanku padamu sia-sia. Tidak jauh dari situ, Jin Fu, yang menyerang dengan cermin ilahi seribu mil, juga menyadari serangan yang baru saja dilancarkan si Feng. Dia dengan cepat menyadari bahwa itu adalah pedang Void pembunuh unik milik si jubah hitam. Pada saat ini, cara Jin Fu memandang si Feng dan pria berjubah hitam itu dipenuhi dengan racun dan kebencian. Ledakan, 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 ledakan. Dalam arai besar kuno, di ujung utara kolam besar, serangkaian ledakan energi bergema. Pada saat ini, sepuluh binatang besar dan tiga ahli klan manusia telah melancarkan serangan satu demi satu. Mereka mengertakkan gigi dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang rune kuno. Mereka bersumpah untuk menghancurkan inti formasi dan menemukan cara untuk bertahan hidup. Kemudian, gelombang suara keras dari lonceng bumi ilahi mengguncang area tersebut. Kemudian, bayangan gelap muncul di samping rune kuno. Itu adalah skill pamungkas The Black Robe, Dark Shadow Sweeping Knight. Ledakan, tiba-tiba, bayangan hitam itu meledak sendiri, menghasilkan kekuatan ledakan yang sangat kuat yang menyerang rune kuno. Pada saat yang sama, cahaya biru dari cermin ilahi seribu mil dan serangan pedang hampa yang tak berbentuk juga tiba dan membombardir rune era kuno. Di bawah pemboman terus-menerus dari kekuatan tertinggi, rune kuno menjadi semakin ganas. Ombak di kolam besar itu bergulung semakin kencang. Mereka seperti naga yang berguling-guling di air, atau dewa sungai sedang marah. Bagus, mari kita luncurkan gelombang serangan lainnya. Kita harus bisa menghancurkan inti formasi. Setelah formasi dihancurkan, kita akhirnya bisa memasuki negeri dewa monster yang jatuh. Orang berjubah hitam mengeluarkan suara yang penuh dengan kegembiraan saat dia berbicara setelah melihat simbol kuno di bawah menjadi semakin redup di bawah berbagai serangan liar dan kekerasan. Dong, lonceng bumi ilahi sekali lagi berbunyi saat pria berjubah hitam itu menginjaknya. Bayangan hitam sekali lagi muncul dari tubuh pria berjubah hitam itu. Ini adalah bagian lain dari skill pambungkas tingkat dewa, Dark Shadow Sweeping Knight. Hindari pedang, membunuh pedang void. Pada saat ini, Si Feng juga meluncurkan gerakan pembunuhan lainnya, membunuh pedang void. Pedang void pembunuh tak terlihat yang bahkan lebih kuat dan mematikan muncul di bawah jari Si Feng dan jatuh. Si jubah hitam, yang merasakan pedang void pembunuh milik Si Feng, berseru dalam hatinya lagi. Ini, orang ini baru saja menggunakan pedang pembunuh void, dan sekarang dia bisa menggunakannya lagi. Dia telah menggunakan killing void sword dua kali berturut-turut. Apakah orang ini benar-benar hanya kaisar bela diri bintang sembilan? Mungkinkah orang ini menyembunyikan kultifasi aslinya? Terlebih lagi, killing void sword milik orang ini telah ditingkatkan lagi. Dia akan segera mencapai alam pencapaian besar. Ada seorang jenius di dunia ini. Kemampuan pemahaman macam apa ini? Orang ini pasti akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan kuat lainnya membombardir mata formasi, rune kuno. Pada saat ini, rune kuno, yang seukuran telapak tangan, tampak seperti akan menghilang di bawah pemboman kekuatan. Makhluk-makhluk dalam formasi telah merasakan bahwa meskipun ombak bergulung semakin keras, kekuatan formasi semakin lemah. Itu bukan lagi ancaman bagi kehidupan mereka. Aku selamat, aku selamat, saya akhirnya selamat, besar. Ini adalah pemikiran di hati klan manusia dan iblis besar dalam formasi. Melarikan diri dari kematian dan melihat iblis besar lainnya berubah menjadi abu di depan mata mereka saat mereka bertahan hidup, tidak ada yang lebih mengembirakan dari ini. Pada saat ini, si Feng siap meluncurkan gerakan pembunuhan lainnya. Ledakan, 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 seluruh dunia tiba-tiba berguncang. Rune di genangan air besar akhirnya menghilang sepenuhnya di bawah serangan gabungan para ahli. Formasi kuno ini telah melalui kesulitan yang tak terkira. Satu demi satu ahli manusia telah mati, dan satu demi satu iblis besar, akhirnya hancur. 946. Si Feng pindah. Pada saat ini, lonceng dewa bumi di bawah jubah hitam mulai menyusut dengan cepat. Segera, ia menyusut menjadi seukuran kepalan tangan dan ditangkap oleh si jubah hitam. Kemudian, sosok hitam itu melintas dan menghilang. Dia pasti terjatuh. Pada saat ini, Jin Fu, yang memegang cermin ilahi seribu mil, juga melayang ke bawah ketika dia melihat formasi kuno telah rusak. Tanda di mata formasi telah dihancurkan. Meski kolam menjadi semakin kacau dan ombak semakin bergulung-gulung, kolam tersebut tidak mampu lagi menyerang. Tiga ahli klan manusia dan sepuluh monster besar yang lolos dari kematian segera menghilang. Mereka ingin meninggalkan tempat berbahaya ini terlebih dahulu. Sekarang setelah mereka kelelahan, siapa yang tahu apakah akan ada bahaya lain di tempat terkutuk ini di mana mereka hampir mati. Mereka hanya ingin pergi sejauh mungkin dan memulihkan kekuatannya terlebih dahulu. Namun, tepat pada saat ini, sebuah pilar air yang sangat besar tiba-tiba muncul dari tengah kolam. Segera setelah itu, kekuatan isap yang sangat kuat yang tampaknya tak tertahankan bagi makhluk hidup manapun dihasilkan dari pilar air yang mengjulang tinggi. Si Feng, yang sedang bergegas turun, melihat kolam air besar naik dari bawah dan bergegas ke arahnya. Sosok si Feng menjauh. Lalu, dengan gerakan tiba-tiba, dia berpindah ke samping. Dengan sangat cepat, si Feng melihat bahwa di dasar pilar air yang mengjulang tinggi, terdapat pusaran air melingkar yang aneh dengan diameter 20 kaki. Pusaran air melingkar itu berputar dengan cepat, seperti mulut pilar air. Kekuatan isap yang kuat datang dari pusaran air. Itu dirusak oleh formasi kuno. Apakah pusaran air ini adalah pintu masuk ke pemakaman Dewa Iblis? Pada saat ini, di bawah daya isap yang kuat dari pusaran air, 13 sosok, 3 ahli klan manusia, dan 10 monster besar, yang telah menghilang di dalam kolam, tiba-tiba muncul di udara. Siapa yang mengira bahwa saat mereka mengira telah lolos dari kematian dan selamat, kejadian tiba-tiba seperti itu akan terjadi. Meski mereka masih memiliki kekuatan demigod, mereka masih tersedot oleh pusaran air. Mereka benar-benar lepas kendali dan terbang kembali menuju pusaran air, menuju bahaya yang tidak diketahui. Di tempat terkutuk ini, ada formasi kuno yang hampir membunuh mereka, dan sekarang ada pusaran air yang aneh dan kuat. Tak perlu dikatakan lagi, mereka akan menghadapi bahaya kehilangan nyawa kapan saja. Pada saat ini, sosok Sifeng juga terpengaruh oleh pusaran aneh dan tersedot tak terkendali. Tidak hanya Sifeng, tetapi juga si jubah hitam dan Jinfu dengan cermin ilahi seribu mil terpengaruh oleh pusaran air di dasar kolam air. Sosok mereka yang tadinya menghilang, muncul kembali dan juga tersedot. Membunuh. Sementara itu, Sifeng berteriak dingin dengan suara rendah. Meski ia tersedot tak terkendali, tubuhnya tidak terikat oleh daya isap. Dia masih bisa menyerang kapan saja. Mata Sifeng tertuju pada semut hitam raksasa yang paling dekat dengannya. Sifeng sudah memperhitungkan dalam pikirannya. Binatang iblis ini memiliki tubuh yang besar dan darah yang kaya. Jika dia bisa membunuhnya dan melahap energi kematiannya dan seluruh darah di tubuhnya, dia pasti akan mampu mendorong energi didantiannya ke tahap kesempurnaan agung. Pada saat ini, Sifeng tidak hanya tersedot oleh pusaran air, tetapi dia juga mendesak tubuhnya untuk mempercepat serangga terbang tersebut. Mengaum. Mengaum. Pada saat ini, semut hitam raksasa sepertinya merasakan niat membunuh yang datang dari atas. Ia mengangkat kepala hitamnya yang besar, memperlihatkan wajah ganas, dan meraung marah ke arah Sifeng. Indera semut hitam raksasa itu juga sangat tajam. Dapat dikatakan bahwa manusia yang bergegas turun hanyalah ahli tingkat kaisar bintang sembilan. Namun, dia sebenarnya punya niat untuk membunuhnya. Ini bisa dikatakan sebagai penghinaan dan penghinaan yang terang-terangan terhadapnya. Meskipun ia menghabiskan banyak energi dalam formasi kuno, ia tidak mudah diintimidasi oleh manusia di bawah alam pesilat setengah dewa. Tiba-tiba, semut raksasa itu membuka mulutnya dan memuntahkan aliran cairan hitam sehitam tinta ke arah Sifeng yang berada secara diagonal di atasnya. Cairan hitam yang dimuntahkan semut hitam raksasa mengeluarkan asap hitam tebal. Sekilas, orang dapat mengetahui bahwa itu mengandung racun yang kuat. Racun dalam tubuh iblis alam setengah dewa jelas tidak bisa dianggap enteng. Bahkan ahli alam demigot akan terluka parah jika dia melakukan kontak dengannya. Huh, merasakan cairan hitam yang dimuntahkan semut hitam raksasa ke arahnya, Sifeng mendengus dengan nada menghina. Jika semut hitam raksasa berada dalam kondisi puncaknya, dia mungkin takut akan hal itu. Namun, pada saat ini, cairan hitam itu mengandung kekuatan dahsyat yang bisa dengan mudah dia hancurkan. Cairan hitam itu tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Ruang kosong. Pedang bunuh. Sifeng berteriak dengan dingin dan menebas ke bawah dengan jari pedang yang telah dia kental. Tiba-tiba, pedang tak terlihat muncul di bawah jari pedang Sifeng dan menebas semut hitam raksasa. Kemanapun pedang tak kasat mata itu lewat, cairan hitam yang mengeluarkan asap hitam tebal menghilang lapis demi lapis. Sepertinya ia tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan, namun nyatanya, ia dipotong menjadi ketiadaan oleh pedang tak kasat mata. Ketika semut raksasa melihat cairan hitam yang dimuntahkannya terus-menerus menghilang karena kekuatan yang dahsyat dan tak terlihat, matanya melebar seperti dua lentera besar di wajahnya yang galak dan geram. Cairan hitam yang dimuntahkannya masih menghilang, dan kekuatan tak kasat mata masih mendekatinya dengan cepat. Semut hitam raksasa merasakan krisis. Tepat pada saat ini, Sifeng berteriak dengan suara rendah, Void Swat. Saat Sifeng berteriak lagi, semut hitam raksasa tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya melebar lebih dari sebelumnya, dan wajahnya yang garang menunjukkan lebih banyak keterkejutan dan kengerian. Ini karena ia merasakan energi tak berbentuk yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Kemudian, ia menusuknya. Mengaum. Raungan yang terdengar seperti dipenuhi kengganan datang dari mulut semut hitam raksasa itu. Segera setelah itu, kekuatan tak kasat mata itu tiba-tiba menembus kepalanya, membuat lubang besar. Darah merah segar muncrat dari kepalanya seperti air mancur. Tak lama kemudian, tubuh besar semut hitam raksasa perlahan menjadi lemas, namun matanya masih terbuka lebar. Terlihat bahwa ia mati dengan keluhan. Ia hanya benci karena ia kehabisan tenaga dan bertemu dengan manusia tercela dan berbahaya ini ketika ia lemah. Langkah terakhir melancarkan serangan yang kuat. Hindari pembunuhan pedang. Menggunakan hati untuk merasakan kehampaan langit dan bumi, menyatu dengan kehampaan langit dan bumi, menyatu dengan kehampaan langit dan bumi, dan menggunakan kehampaan langit dan bumi sebagai pedang. Orang ini sebenarnya telah mencapai level sebenarnya dalam menggunakan kekosongan sebagai pedang. 947 Seperti namanya, seluruh kekosongan bisa menjadi pedangmu. Pedang itu ada di mana-mana dalam kehampaan. Membunuh pedang void, sungguh misterius dan kuat. Tidak heran kalau itu adalah skill pedang tingkat pesilat setengah dewa. Si jubah hitam melihat bahwa langkah terakhir Si Feng yang membunuh semut hitam raksasa sebenarnya telah mencapai tingkat penggunaan pedang void. Selain itu, Si jubah hitam juga melihat sesuatu yang lebih luar biasa pada tubuh Si Feng. Hari ini, Si Feng telah menggunakan skill pedang tingkat pesilat setengah dewa, pedang pembunuh void, empat kali berturut-turut. Prajurit tingkat kaisar bintang 9 yang bisa menggunakannya dua kali sudah dianggap sebagai eksistensi yang menantang surga. Namun, Si Feng telah menggunakannya empat kali berturut-turut. Terlebih lagi, dia tampak bersemangat saat ini. Sepertinya tidak ada masalah baginya untuk menggunakannya beberapa kali lagi. Setelah membunuh semut hitam raksasa, Si Feng segera menggunakan seni hitam Jiu Yu untuk melahap energi kematian dan energi jiwanya. Pada saat ini, sosok Si Feng masih dengan cepat terbang menuju mayat besar semut hitam raksasa. Meski semut hitam raksasa sudah mati, tubuhnya masih terbang mundur dengan cepat di bawah hisapan pusaran air. Jika tidak mengejar, ia akan tersedot ke dalam pusaran air. Saat itu, siapa yang tahu apa yang akan terjadi. Hal terpenting saat ini adalah segera melahap darahnya dan membiarkan energi api suci mencapai kesempurnaan agung. Cepat! Cepat! Anak laki-laki! Selama aku melahap darah binatang iblis ini, aku akan bisa mendapatkan kembali kekuatan absolutku yang dulu. Cepat! Nak! Suara bersemangat dan tergesa-gesa api suci terus terdengar dari tubuh Si Feng. Tampaknya ia masih kehilangan kekuatan absolutnya yang dulu. Pada saat ini, di bawah daya isap yang kuat dari pusaran air, meskipun iblis besar yang besar masih berjuang, melawan, dan mengaum dengan enggan, mereka pada akhirnya masih tersedot ke dalam pusaran air di dasar pilar air. Dua ahli manusia juga tersedot ke dalam pusaran air. Pada saat ini, sosok Si Feng akhirnya menginjak kepala semut hitam raksasa. Darah yang keluar dari kepala semut hitam raksasa pada awalnya tersedot ke dalam pusaran air dengan daya isap yang kuat. Si Feng buru-buru berjongkok dan membuka lima jari tangan kanannya, menghalangi lubang berdarah yang diciptakan oleh pedang tak kasat mata. Kekuatan misterius api suci mulai beredar dan dengan panik melahap darah segar di tubuh semut raksasa itu. Binatang, pergilah ke neraka. Pada saat ini, teriakan dingin terdengar. Mengikuti hisapan kuat dari pusaran air, sesosok tubuh diam-diam mendekati Si Feng, yang berada di semut hitam raksasa. Kemudian Si Feng merasakan kekuatan absolut membombardirnya. Si Feng dengan cepat melihat bahwa orang yang menyerangnya adalah jenius klan gagak hitam, Baia. Siapa sangka Baia masih memiliki kekuatan sekuat itu kekuatannya saat ini sebanding dengan serangan kekuatan penuh dari ahli demigod biasa. Jika White Fang kembali ke kondisi puncaknya, kekuatan yang bisa dia keluarkan tidak akan terbayangkan. Terlebih lagi, White Fang adalah orang pertama yang memasuki formasi kuno, jadi dia seharusnya menghabiskan kekuatan paling besar. Lingkaran emas diam-diam muncul di tubuh Si Feng, melindungi tubuh Si Feng. Tangan kanan Si Feng masih melahap darah segar semut hitam raksasa. Tangan kirinya sudah terkondensasi menjadi pedang. Dia berteriak dengan suara rendah, batal. Pedang bunuh. Tiba-tiba, pedang raksasa yang tak terlihat jatuh dari langit dan menghalangi di depan Si Feng. Pukulan White Fang mengenai pedang raksasa yang tak terlihat. Ledakan, pukulan White Fang menghancurkan pedang raksasa yang tak terlihat di depannya. White Fang memang White Fang. Dia layak disebut sebagai seorang jenius yang tiada tarannya di hutan belantara luas. Setelah menghancurkan Void Sword Kill milik Si Feng, kekuatan tirani White Fang terus membombardir Si Feng. Wajah Si Feng menjadi lebih dingin, karena dia merasakan serangan lain datang ke arahnya. Itu adalah Jin Fu yang berada di atasnya. Dia telah mengaktifkan cermin ilahi seribu mil dan menyerang Si Feng sementara White Fang menyerangnya. Dia ingin membunuh Si Feng. Bisa dibilang ada harimau di depannya dan serigala di atasnya. Saat ini, Si Feng terkejut lagi. Dia melihat lonceng perunggu besar muncul di atasnya. Lonceng ini adalah harta karun tertinggi kelan tanah, lonceng bumi ilahi. Tua bangka, bahkan kamu berani menyerang Ben Sao secara diam-diam. Ketika dia melihat lonceng bumi ilahi di atasnya, Si Feng meraung marah. Jubah hitam telah menggunakan lonceng bumi ilahi untuk menyelimutinya. Jelas sekali bahwa dia telah menggunakan Si Feng dan akan memukulnya ketika dia terjatuh. Si tua bangka itu. Si Feng menatap dingin ke arah White Fang, Jin Fu, dan pria berjubah hitam di depannya. Kemudian, Divine Earth Bell tiba-tiba membombardirnya. Serangan itu lebih cepat dari serangan White Fang dan Jin Fu. Itu menyelimuti seluruh tubuh Si Feng. Dong, lonceng keras berbunyi dari lonceng bumi ilahi. Tinju Bai Yakuang lah yang menghantam menyebabkannya berbunyi. Pada saat ini, Si Feng, yang berada di dalam lonceng bumi ilahi, merasakan lingkaran cahaya emas di tubuhnya berfluktuasi di bawah bunyi lonceng yang keras. Kemudian, dia merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Lonceng bumi ilahi terlempar dari tubuh semut hitam yang besar dan layu itu karena pukulan ganas dari taring putih. Di bawah daya isap pusaran air, ia terus berputar dan terbang. Ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh keras lainnya terdengar dari Divine Earth Bell. Lampu hijau dari cermin Dewa Seribumil hari ini juga menyinari lonceng Dewa Bumi dengan intens. Ini, ini, Si Feng, yang berada di dalam lonceng bumi ilahi, mendengar deringan lonceng bumi ilahi yang tak henti-hentinya. Namun, Divine Earth Bell tidak menyerangnya sama sekali. Sebaliknya, bunyi lonceng yang keras di awal seharusnya membantunya memblokir serangan White Fang. Lonceng keras di akhir seharusnya membantunya memblokir lampu hijau dari cermin ilahi Seribumil. Dengan kecerdasan Si Feng, dia merasakan bahwa lonceng bumi ilahi tidak menyerangnya selama ini. Dikombinasikan dengan situasi sebelumnya, Si Feng dengan cepat sampai pada suatu kesimpulan. Jadi, pria berjubah hitam itulah yang menyelamatkan Ben Sao. Lonceng bumi ilahi sebenarnya membantu Ben Sao memblokir serangan itu, tetapi Ben Sao tidak membalas kebaikannya. Saya salah paham tentang dia. Pada saat ini, suara tua serak yang familiar terdengar di telinga Si Feng. Wah, aku menyelamatkan hidupmu. Ingat, kamu berhutang budi padaku. Anda harus membalas saya dengan seluruh kekuatan Anda di masa depan. Kembalikan lonceng bumi ilahi ini kepadaku ketika kamu bertemu denganku lagi. Tentu saja, jubah hitam menggunakan lonceng bumi ilahi untuk menyelamatkan Si Feng. Si Feng lah yang salah paham tentangnya. Kemudian, Si Feng, yang berada di dalam Divine Earth Bell, menstabilkan rotasi yang ganas. Tapi kemudian, rotasi yang lebih dahsyat tiba-tiba muncul. 948 Anda, beraninya kamu melawanku demi dia lagi. Melihat bahwa lonceng bumi ilahi telah memblokir serangan Si Feng dan taring putih terhadap Si Feng, Jin Fu berteriak pada si jubah hitam sambil mengertakkan gigi. Brengsek, brengsek, pria ini memikaku ke dalam arai kuno dan membunuh Black Crow. Aku hampir mati juga. Pria ini harus mati. Aku, White Fang, pasti akan membunuhnya. Wajah muda dan tampan bayi menunjukkan ekspresi ganas saat dia menyaksikan lonceng bumi ilahi menelan Si Feng dan menyedotnya ke dalam pusaran air. Dia berbicara dengan keras ke pusaran air. Segera setelah itu, tiga sosok terakhir klan manusia juga tersedot ke dalam pusaran oleh daya isap yang kuat. tersebut, ada juga mayat semut raksasa hitam yang telah dikeringkan. Pada saat ini, Si Feng, yang berada di Divine Earth Bell, berhenti berputar dengan keras. Dia hanya merasa jatuh dengan cepat dari tempat yang sangat tinggi. Saat ini, dong, lonceng bumi ilahi tiba-tiba jatuh ke tanah, seolah-olah bertabrakan dengan tanah keras dan mengeluarkan bunyi bel yang keras. Si Feng, yang berada di lonceng bumi ilahi, menikmati deringan keras itu lagi yang mengguncang seluruh pikirannya. Membuka, pada saat ini, bahwa dia telah jatuh ke tanah, berteriak pelan. Kemudian, tubuh Si Feng bergetar, dan dengan bel berbunyi lainnya, lonceng bumi ilahi yang menutupi tubuhnya terbang ke langit. Dunia luar tercermin di mata Si Feng. Dia bergumam, apakah ini tempat jatuhnya Dewa Iblis? Tempat jatuhnya Dewa Iblis sebenarnya adalah dunia kecil. Apa yang dia lihat adalah dunia tanpa batas. Sekilas memang tidak jauh berbeda dengan dunia luar. Jika dia tidak mengetahui tempat ini, dia tidak akan terhubung dengan tempat jatuhnya Dewa Iblis kuno. Namun segera, Si Feng melihat perbedaan di dunia ini. Meskipun ada tanah, gunung, sungai, dan danau yang tak terbatas, Si Feng tidak merasakan jejak kehidupan. Bahkan di tanah, di pegunungan, dan di rerumputan, tidak ada makhluk hidup. Ini adalah tanah kematian yang tak bernyawa. Itu sunyi dan menyedihkan. Sembilan Iblis besar dan dua ahli realem manusia demigot telah datang sebelum Si Feng. Pada saat ini, Si Feng tidak melihat satupun dari mereka. Tampaknya meskipun mereka memasuki dunia ini melalui pusaran air, mereka tidak mendarat di tempat yang sama. Pada saat ini, lonceng bumi ilahi yang dilemparkan Si Feng ke langit mulai turun dengan suara gemuruh yang keras. Si Feng membentuk segel tangan dengan tangannya dan mendorong telapak tangan kanannya ke atas. Jejak telapak tangan putih pekat mendarat di Divine Earth Bell. Dengan dentang, lonceng bumi ilahi berbunyi lagi. Rune putih Si Feng memasuki Divine Earth Bell. Segera, dengan pemikiran dari Si Feng, lonceng bumi ilahi mulai menyusut dengan cepat. Ketika jatuh, Si Feng meraihnya di tangannya. Namun, Si Feng tidak menyempurnakan lonceng bumi ilahi dan menanamkan merek jiwanya di atasnya. Dia hanya meninggalkan jejak auranya di Rune agar lebih mudah dikendalikan. Karena dia sudah bernegosiasi dengan pria berjubah hitam hari itu dan menukar Divine Earth Bell dengan keterampilan tempur peringkat demigod, Void Annihilation, maka itu sudah menjadi milik pria berjubah hitam. Terlebih lagi, alasan mengapa lonceng bumi ilahi berada di tangannya adalah karena jubah hitam telah menyelamatkannya dengan senjata pesilat setengah dewa ini. Dia tidak bisa membalas kebaikan dengan rasa tidak berterima kasih dan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Dia hanya menggunakannya untuk saat ini. Ketika dia bertemu si jubah hitam, dia akan mengembalikannya. Si Feng telah berhasil memasuki pemakaman Dewa Iblis. Namun, dia tidak berencana menjelajahi tempat ini dengan tergesa-gesa. Energi dalam dantiannya hanya berjarak sedikit dari alam lengkap. Jika dia ingin menjelajahi tempat di mana bahkan Dewa Iblis telah jatuh, dia harus mencapai alam demigod sesegera mungkin. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan lebih baik untuk bertahan hidup di sini. Terlebih lagi, setelah dia tersedot ke dalam pemakaman Dewa Iblis oleh pusaran, Jin Fu, yang ingin membunuhnya, dan bayi ia pasti juga tersedot ke dalamnya. Kedua orang ini tidak bisa dianggap remeh. Dengan budidayanya saat ini, dia tidak dapat bersaing dengan mereka. Begitu dia mencapai alam demigod, sudah waktunya dia membunuh mereka. Lalu, Si Feng melayang. Kakinya sekitar satu kaki dari tanah. Kemudian, Si Feng duduk bersila dan perlahan melayang di kehampaan. Kemudian, Si Feng menggunakan pikirannya. Banyak batu primordial melonjak keluar dari cincin penyimpanan dan mengelilingi Si Feng seperti segerombolan belalang. Bang, 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 bang. Tiba-tiba, ribuan batu primordial meledak. Tiba-tiba, terjadi gelombang ki primordial yang kuat di dunia kecil ini. Si Feng mengoperasikan sembilan keterampilan dunia bawah dan tiba-tiba tersedot. Seperti ikan paus raksasa yang menghisap air, Yuan Qi yang kaya dari dunia kecil ini tersedot ke arahnya dengan cara yang sangat sombong. Segera, itu tersedot ke dalam tubuhnya dan dikumpulkan di dantiannya. Ki primordial di dunia kecil ini dengan cepat dilahap oleh Si Feng. Namun, batu primordial di cincin penyimpanan Si Feng sepertinya tidak ada habisnya. Mereka masih terus keluar. Sudah hampir dua tahun, Si Feng pada dasarnya telah membantai sampai sekarang. Tidak diketahui berapa banyak musuh kuat yang telah dia bunuh. Beberapa dari mereka memegang posisi tinggi, beberapa dari mereka adalah penguasa, beberapa dari mereka adalah penguasa sekte, beberapa dari mereka adalah raja suatu negara, beberapa dari mereka adalah kaisar beladiri yang tiada taranya, dan beberapa dari mereka berasal dari keluarga kuno yang telah ada selama ribuan tahun. Bertahun-tahun. Bagaimanapun, setelah membunuh musuh-musuh kuat itu, kekayaan mereka akan menjadi miliknya. Si Feng tidak bisa menghitung berapa banyak batu primordial yang ada di cincin penyimpanannya. Bagaimanapun, jumlahnya banyak sekali. Mereka padat seperti sungai. Selain itu, ada banyak ramuan di cincin penyimpanan yang dapat meningkatkan budidaya. Ada ramuan mulai dari kelas 1 hingga kelas 8. Pada saat ini, Si Feng tidak peduli berapa tingkat ramuannya. Dia mengambil segenggam dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Satu demi satu, ramuan itu berubah menjadi ki primordial dan mengalir ke dantian Si Feng. Hampir sampai, Si Feng, yang terus-menerus merasakan dantiannya, dapat merasakan bahwa energi dalam dantiannya menjadi semakin melimpah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam lagi. Energi dalam dantiannya menjadi semakin melimpah. Ini berarti dia semakin dekat dengan alam demigod. Dalam kehidupan sebelumnya, dia mengejar dunia ini dengan getir. Dia tidak menyangka akan segera mencapainya. Saat energi dalam dantian Si Feng hendak mencapai lingkaran besar, suara seorang pria tiba-tiba terdengar. Hem, itu adalah bajingan dari suku penyihir gunung. Saya tidak menyangka akan ada di sini. Serahkan jam bumi ilahi dan mati. Kemudian, Si Feng segera merasakan kekuatan yang sangat kuat turun dari langit dan meledak ke arahnya. 949 Serangan yang tak terlihat dan kuat muncul di atas Si Feng, menyelimuti dunia kecil tempat Si Feng berada. Lalu, ia runtuh. Jiwa Si Feng sangat sensitif. Dia sudah merasakannya, jadi dia segera berhenti melahap nema tersebut. Karena kemunculan kekuatan demigod, lingkaran cahaya emas diam-diam muncul di tubuh Si Feng. Itu bersinar dengan cahaya kemasan saat melindungi tubuh Si Feng. Hindari pembunuhan pedang, Si Feng buru-buru berteriak dengan suara rendah. Jari pedangnya menembus ke arah langit. Tiba-tiba, pedang yang tak terlihat dan kuat terkondensasi di kekosongan di atas Si Feng. Kemudian, ia bertabrakan dengan serangan lawan. Pada saat yang sama, Si Feng mengeluarkan jam bumi ilahi. Itu segera membesar dan melayang di samping Si Feng. Kekuatan serangan pedang Void bertabrakan dengan kekuatan lawan yang tak terlihat dan kuat. Ruang di atas kepala Si Feng tiba-tiba menjadi sangat kacau dan bergetar terus-menerus. Pada akhirnya, Killing Void Sword berhasil memblokir kekuatan yang kuat dan tidak terlihat tersebut. Namun, ketika Si Feng memblokir serangan itu, tiba-tiba, Tunderous Palemprin, yang tidak kalah kuatnya dengan yang sebelumnya, jatuh secara diagonal di atasnya. Ada total dua orang yang menyerang Si Feng. Keduanya adalah orang yang selamat dari enam demigot yang mengikuti Jin Fu saat itu. Baru saja, mereka berdua menyerang Si Feng satu demi satu. Tanpa diduga, setelah Si Feng mematahkan salah satu serangan mereka dengan serangan pedang Void, serangan lainnya melancarkan serangan lainnya. Itu adalah Tunderous Palemprin, yang memancarkan petir ungu yang ganas. Wajah Si Feng menunjukkan ekspresi dingin. Dia percaya bahwa tidak akan lama lagi dia akan melangkah ke alam demigot dengan kekuatan pemahamannya. Dia tidak menyangka akan bertemu dua orang ini lagi. Si Feng mengepalkan tangan kirinya dan meninju dengan seluruh kekuatannya pada jam bumi ilahi di sampingnya. Dong, pukulan Si Feng terdengar keras. Divine Earth Bell segera bergetar dengan gelombang suara yang kuat. Kemanapun gelombang suara yang kuat lewat, ruangan itu seperti gelombang menderu yang menyapu ke arah telapak tangan petir yang terbanting ke bawah. Pada saat ini, Si Feng diam-diam berterima kasih kepada lelaki tua berjubah hitam itu. Jika bukan karena lonceng bumi ilahi yang ditinggalkan lelaki tua itu untuknya, akan sangat sulit baginya untuk menghadapi kedua ahli setengah dewa ini. Jika segalanya tidak berjalan baik, dia mungkin akan ditinggalkan di sini selamanya. Namun, Si Feng juga merasa bahwa meskipun dia memukul lonceng bumi ilahi dengan sekuat tenaga, kekuatan gelombang suara yang dihasilkan oleh lonceng bumi ilahi hanya setingkat dengan kekuatan manusia setengah dewa biasa. Itu tidak sebanding dengan kekuatan lonceng bumi ilahi yang dihantam oleh jubah hitam sebelumnya. Namun, dua ahli demigod di langit hanyalah ahli demigod biasa. Gelombang suara yang kuat dari Divine Earth Bell menghantam telapak petir seperti gelombang besar. Ketika dua kekuatan pesilat setengah dewa bertabrakan, keduanya berimbang. Telapak tangan petir dan gelombang suara menghilang ke dalam ketiadaan dengan kekuatannya masing-masing. Membunuh. Membunuh. Pada saat ini, dua teriakan dingin terdengar di kehampaan. Kedua sosok itu melintas dan menghilang di langit. Namun, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Mereka memasuki Pegunungan Barbaric Demon untuk memburu sisa anggota suku Dukun Gunung dan Jam Bumi Ilahi, harta paling berharga dari klan tanah. Mereka hampir mati dalam formasi kuno Pegunungan Barbaric Demon. Sekarang setelah mereka melihat sisa anggota suku Dukun Gunung dan senjata Semilahi, Jam Bumi Ilahi, mereka harus merebut Jam Bumi Ilahi. Melihat kedua sosok itu menghilang dalam sekejap, Sifeng meninju Jam Bumi Ilahi berulang kali dengan tangan kirinya. Dong, 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 Jam Bumi Ilahi terus berdering karena pukulan Sifeng. Segera setelah itu, gelombang suara yang kuat menyebar ke segala arah. Energi gelombang suara bergetar ke segala arah. Sifeng terutama menggunakan kekuatan gelombang suara untuk menangkap dua sosok yang menghilang dalam kehampaan. Faktanya, mereka sudah bergerak cepat ke arahnya. Ruang kosong. Pedang bunuh. Segera, Sifeng berteriak lagi. Sifeng mengarahkan jari pedangnya ke kanan dan pedang tak terlihat tiba-tiba muncul di sampingnya. Ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar. Tepat ketika pedang tak terlihat Sifeng berada di sampingnya, energi yang kuat bertabrakan dengan pedang tak terlihat itu. Kemudian, sesosok tubuh muncul. Pada saat ini, orang itu sedang meninju pedang tak kasat mata yang telah dipadatkan Sifeng di kehampaan dengan pukulan yang kuat. Pada saat yang sama, Sifeng tiba-tiba bergerak dan terbang dengan jam bumi ilahi di sampingnya. Kemudian, Sifeng memadatkan tangan kirinya menjadi jari pedang dan mengarahkannya ke jam bumi ilahi lagi. Ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh yang bahkan lebih dahsyat dari sebelumnya terdengar dari Divine Earth Bell. Divine Earth Bell bergetar dengan gelombang suara yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Meski tidak sekuat gelombang suara si jubah hitam, namun jauh lebih kuat daripada gelombang suara ahli demigod biasa. Sifeng telah menggunakan skill tempur demigod, Void Sword Kill, untuk menyerang jam bumi ilahi. Gelombang suara itu seperti ombak yang bergulung-gulung, menderu-deru dengan keras. Itu seperti gelombang suara kemarahan Dewa Laut. Pada saat ini, sosok muncul di sebelah kiri tempat Sifeng berdiri. Kedua sosok itu melintas dan melintas ke kiri dan kanan Sifeng. Mereka tidak menyangka Sifeng akan memperhatikan mereka sebelumnya. Dia terbang ke bawah dan meluncurkan serangan gelombang suara yang kuat ke arah mereka. Ketika mereka merasakan kekuatan gelombang suara dari Divine Earth Bell, wajah kedua ahli itu dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Mereka tidak pernah berpikir bahwa orang ini bisa menggunakan Divine Earth Bell untuk melepaskan kekuatan sekuat itu. Lalu, mereka tidak punya waktu untuk berpikir. Sudah terlambat untuk menghindar. Salah satu ahli menyilangkan tangan di depannya dan petir yang dahsyat lain membanting telapak tangannya ke depan. Di bawah kekuatan telapak tangannya, ruang di atasnya bergetar hebat seperti riak air, seolah bisa merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Dia melancarkan serangan habis-habisan, menggunakan serangan sebagai bentuk pertahanan, dalam upaya untuk memblokir kekuatan gelombang suara yang datang. Gelombang suara dengan cepat datang dan menghantam. Ah! Tampaknya tidak mudah bagi mereka untuk menahan serangan gelombang suara yang begitu kuat. Namun, mereka masih mengertakkan gigi dan melawan dengan ekspresi garang. Sekarang, Ben Sao akan mengambil nyawamu dan menggunakan darah kedua mayat pesilat setengah dewa untuk memperkuat pedang haus darahku. Si Feng berkata dengan dingin sambil melihat kedua ahli demigod di bawah. 950. Saat Si Feng hendak mengarahkan jarinya ke Divine Earth Bell lagi, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tubuh Si Feng tiba-tiba bergetar. Kekuatan pedang kehampaan yang terkondensasi di jarinya langsung hancur. Hahaha! Pada saat ini, ledakan tawa liar datang dari dalam tubuh Si Feng. Itu adalah suara api suci dari ras garis darah. Sekarang aku punya kekuatan yang cukup, aku bisa menerobos ke alam ilahi. Hahaha! Dengan kekuatan alam ilahi, saya dapat menerobos belenggu Anda dan mendapatkan kembali kebebasan saya, dan Anda sekali lagi akan menjadi orang yang tidak berguna tanpa dantian. Kamu akan terbakar menjadi abu oleh apiku. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan orang jenius seperti Anda setelah ditekan selama bertahun-tahun. Dalam waktu kurang dari dua tahun, Anda telah membantu saya mendapatkan kembali wilayah saya yang hilang setelah membakar esensi hidup saya. Hahaha! Meskipun Anda jenius di antara para jenius, Anda juga idiot. Di luar kebenaran, aku akan selamanya menjadi dantianmu. Aku hanya memanfaatkanmu. Api suci terus tertawa liar di dalam tubuh Sifeng. Suaranya terdengar sangat bersemangat dan gelisah. Sifeng sudah merasakan bahwa api suci yang telah menyatu dengan dantiannya telah mencapai kesempurnaan agung. Ia mencoba menerobos ke alam demigot sendirian. Jika bajingan ini benar-benar menerobos ke alam demigot sebelum Sifeng melakukannya, kemungkinan besar dia akan benar-benar melepaskan diri darinya. Jika dia kehilangan bajingan yang telah bergabung dengan dantiannya, dia tidak akan mampu menahan api yang memiliki kekuatan alam demigot. Meskipun dia memiliki kekuatan sumber segala sesuatu di lingkaran emas untuk melindungi dirinya sendiri, itu hanya bisa memblokir serangan eksternal. Jika bajingan ini memberontak dan ingin membakarnya, itu akan membakarnya dari dalam keluar. Yang paling penting, ada dua master alam demigot di bawah ini yang sedang mengamatinya dengan iri. Pada saat ini, Sifeng benar-benar dikelilingi oleh musuh baik dari dalam maupun luar. Api suci mengatakan bahwa itu akan membantunya menerobos ke alam demigot ketika dia dan Sifeng memiliki cukup energi. Ternyata bajingan ini sudah merencanakan ini sejak lama. Kamu sedang mendekati kematian. Sifeng berteriak dingin pada Saint Flame di tubuhnya. Sambil berpikir, dia buru-buru menghentikan binatang itu agar tidak menerobos ke alam demigot. Bagaimanapun, makhluk jahat ini masih memiliki jejak jiwanya. Selama jejak jiwa tidak rusak, itu masih berada di bawah kendalinya. Ah, 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 tapi tawa Saint Flame terdengar di tengah deru kesakitan. Haha, jadi bagaimana jika aku membiarkanmu menyiksaku lebih lama lagi? Saat itu, saya sudah berada di alam dewa. Sekarang saya memiliki kekuatan yang cukup, mari kita lihat bagaimana Anda akan menghentikan saya untuk maju. Haha, ah, Saint Flame tertawa dan menjerit kesakitan di bawah pikiran Sifeng. Kemudian, Sifeng merasakan aura tiba-tiba muncul dari api suci. Pada saat yang sama, Sifeng tiba-tiba merasakan bahwa kekuatan yang sangat dingin dan kuat di api suci sedang mengalir menuju jejak yang ditinggalkannya. Seperti kata pepatah, keberkahan tidak datang berpasang-pasangan, dan kemalangan tidak datang sendiri-sendiri. Sementara api suci masih membuat masalah di tubuhnya, kedua master alam setengah dewa tahu bahwa sesuatu yang buruk pasti telah terjadi karena lonceng bumi ilahi telah berhenti membunyikan gelombang suara dan Sifeng masih berada di dalam ruang hampa. Mereka tidak akan menyianyiakan kesempatan ini. Pada saat ini, kedua sosok itu melintas ke Sifeng, satu di depan dan satu lagi di belakangnya. Berdiri dengan bangga di depan Sifeng adalah master realem demigod yang dikelilingi oleh petir ungu yang ganas. Sepertinya dia telah menyatu dengan petir ungu dan bersinar dengan cahaya ungu yang kuat. Pada saat ini, wajah master alam setengah dewa, yang juga ditutupi oleh petir, menatap Sifeng dengan penuh semangat. Dia berteriak kepada orang di belakang Sifeng. Anak ini tidak hanya memiliki lonceng bumi ilahi, tapi juga kemampuan bertarung di alam pesilat setengah dewa. Selama kita mengalahkannya hingga setengah mati dan menjaganya tetap hidup, kita akan memiliki lonceng bumi ilahi dan alam pesilat setengah dewa. Wajah master alam setengah dewa itu penuh dengan keserakahan saat dia berbicara dengan penuh semangat. Kemudian, dia mengatupkan kedua tangannya dan pedang guntur muncul di tangannya. Dengan ekspresi garang di wajahnya, dia memegang pedang guntur erat-erat dengan kedua tangannya belakang Sifeng juga melancarkan serangan yang kuat. Dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju punggung Sifeng seolah dia bisa menembus segalanya. Bersama dengan pedang guntur, mereka menyerang dari depan dan belakang. Mereka bersumpah untuk menghancurkan pemuda dari suku penyihir gunung yang memiliki lonceng bumi ilahi dan keterampilan tempur alam pesilat setengah dewa. Kedua master alam pesilat setengah dewa bergabung dan tidak menganggap serius cahaya emas pelindung Sifeng. Kali ini, Sifeng benar-benar telah mencapai titik, masalah internal dan eksternal. Sumber segala sesuatu dapat diblokir dengan kekuatan demigod biasa, tetapi bahkan Sifeng tidak terlalu percaya pada serangan gabungan dua demigod. Dan karena pengkhianatan dan perlawanan Saint Flame, tidak nyaman baginya untuk menggunakan kekuatannya. Tidak, Ben Sao tidak bisa mati. Bagaimana Ben Sao bisa mati di tangan kedua orang ini? Bagaimana Ben Sao bisa mati di dantianku? Ranah yang telah saya kejar dengan susah payah akan segera tercapai. Bagaimana Ben Sao bisa mati seperti ini? Pikiran melintas di benak Sifeng seperti kilat. Segera setelah itu, ekspresi Sifeng berubah. Dia mengungkapkan ekspresi tekat yang luar biasa dan tiba-tiba berteriak, ayo pergi. Kamu adalah dan Tian Ben Sao. Kamu bisa memasuki alam demigod, apalagi Ben Sao. Ben Sao murah hati dan membiarkanmu hidup. Tapi kamu mengkhianati Ben Sao tanpa rasa terima kasih. Maka jiwamu akan hancur. Pada saat ini, aura kuat tiba-tiba muncul dari tubuh Sifeng. Pada saat ini, langit berubah warna karena aura yang muncul dari tubuh Sifeng. Seluruh dunia yang semula cerah tiba-tiba menjadi gelap. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Dia, dia tiba-tiba maju. Ini, hari ini, langit berubah warna karena kemajuannya. Ini, apakah ini penglihatan langit dan bumi yang legendaris? Tidak, tidak, Anda, bagaimana Anda juga bisa memasuki alam ilahi? Bagaimana ini bisa terjadi? Kedua master alam pesilat setengah dewa yang menyerang Sifeng mengubah ekspresi mereka karena perubahan aura Sifeng. Namun meski begitu, mereka tidak bisa berhenti menyerang. Ini dapat menghasilkan visi langit dan bumi yang legendaris ketika dia maju. Dia terlalu berbahaya. Karena mereka membencinya, mereka tidak bisa membiarkannya hidup. Sementara itu, api suci, yang telah melawan Sifeng dan menyerang tanda segel, langsung menghilang ke udara. Karena terobosan Sifeng yang tiba-tiba dan memasuki alam pesilat setengah dewa, api suci didantiannya sekali lagi ditekan sepenuhnya oleh Sifeng dan sepenuhnya dikendalikan olehnya. Tidak mudah untuk melepaskan diri dari cengkeraman iblis. Tanpa diduga, itu dikendalikan olehnya lagi. Raungan Sifeng penuh dengan kengganan.